Oh hai, balik lagi di channel si Ciko Kali ini gue mau bahas soal karakter Voyager Dan juga guide-nya lah Soalnya banner Voyager ini tuh baru nongol duluan sebelum tutfairi ya Tapi sebelum lagi ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ke teman-teman kalian Thank you Oke, pertama kita pengenal dikit ya soal si Voyager ini Jadi Voyager ini tuh karakter bintang 6 dengan elemen star Dan punya tipe damage mental Menurut Raiden.gg, dia ini punya tier S untuk global dan A untuk CN dan overall Oke, pertama kita bahas soal skill dan ultimate-nya dia ya Disini gue bakal mulai dari skill-skill-nya dulu sih Oke, yang pertama ini tuh Nah, untuk skill pertama yang namanya Starlight Sonata Bintang satunya dia cuma ngasih mental damage sebesar 150% kedua musuh Nah, yang bagus tuh mulai bintang 2-nya Karena di bintang 2 selain bisa ngasih mental damage kayak bintang satunya Di bintang 2 ini nambah bisa nge-debuff musuh dan ngasih 1 stack Confusion Dan efeknya tuh ngurangin crit resist musuh sebesar 25% untuk 1 round Hampir sama kayak bintang 2 Hanya yang berbeda tuh di damage ini nih Deal-nya jadi 200% Soalnya kan 150 ya Ya, 150 jadi 200% Dan jumlah stack-nya tuh bertambah jadi 2 stack Sedangkan durasi sama crit resist yang berkurang tuh masih tetap min 25% sih Durasinya juga masih tetap 1 round Untuk skill yang ini gue rekomendasiin kalian gabungin sampai bintang 2 Next, kita bahas untuk skill selanjutnya ada Concerto in Defense Ini tuh skill counter Jadi, kalau ada musuh nyerang kita Dia bakalan kena damage juga Simpelnya kayak gitu Untuk detailnya di bintang 1 Ngasih semua teman party 1 stack Interstellar Blessing dan juga Turdines Turdines status Untuk interstellar Blessing Ini tuh punya efek Kalau musuh nyerang kita Dia bakalan dapet damage juga Saran damage-nya tuh tergantung Voyager attack x 100% Dan kalau udah ketrigger Bakalan ngurangin status stack-annya gitu Nah, untuk Turdines Ini kalau musuh nyerang kita Status damage attack and reduction Kita bertambah 25% Ya, sama aja dengan Ngurangin damage musuh sebesar 25% juga lah Nah, tadi itu untuk bintang 1-nya ya Lumayan panjang juga penjelasannya Dan kita lihat untuk bintang 2-nya Jadi, si Castor atau si Voyager ini Dapet tambahan stack untuk Interstellar Blessing-nya Dan untuk bintang 3-nya Si Castor, Voyager ini Dapet tambahan 2 stack untuk Interstellar Blessing-nya Jadi, perbedaannya disini doang sih Untuk seal ini gak digabung juga Gak akan masalah kalau menurut gue Misalnya ini cuma nambahin 1 stack doang Nambahin 1 stack Ini di Interstellar Blessing-nya doang Yang di counter Tapi kalau Kalian mau gabungin ya Boleh-boleh aja gitu Terakhir, kita bahas Ultimate-nya Biasanya kan gue bahas Ultimate-nya dulu Baru skill Sekarang skill dulu lah Tergampang jelasinnya Soalnya skill-nya Si Voyager ini tuh Skill ultinya ini tuh Tergantung dari Ada hubungannya lah Bukan tergantung Ada hubungannya sama Skill-skillnya si Voyager Skill ultinya ini tuh Namanya kan Galaxy On Strength Yang tuh ngasih Mental damage Ke 1 musuh Sebasal 500% Dan bisa ngurangin Min 2 moksi musuh juga Nah, kalau musuh ada Di status confusion Nah, status confusion Satunya ini Nambah damage 100% Ya, status confusion itu Bisa didapetin dari skill Pertamanya tadi Yang Starlight Sonata Di buff Jadi kalian mesti gabungin ini sih Sebelum ngeluarin Ultimate Kayak gitu Dari Pembahasan skill dan ultinya tadi Untuk Crawl-nya Voyager ini tuh Menurut gue Cocoknya emang jadi Support Atau sub DPS sih Dan kalau mau lebih Spesifik lagi Dia ini support yang bagus Buat DPS DPS critical Macam Regulus Lillia Charlie Atau Eagle Skill counternya Ini juga Bagus sih Buat tim yang ngandelin Counter gitu Jadi kalian bisa Bisa bikin Tim counter Kayak barang Balloon Party Kayak gitu sih Itu lumayan juga Sebenernya Si Voyager yang tuh Bisa kalian Pakai juga Jadi sub DPS Kalau menurut gue Kaliannya kan bisa Ngurangin crit musuh juga ya Jadi ntar di resonantnya Kalian kalau butuh damage Tinggal nyari Crit Rate Crit Damage Kalau mau Dibuild critical Ini bisa juga Tapi gue lebih prefer Sih dia Jadiin support Aja gitu Dan ngandelin Counter dan Debuff nya dia Ini nih Yang skill Ininya nih Starlight Sonata Sama counternya dia Itu sih Kalau menurut gue Next kita bahas Untuk Si insight nya Oke Untuk insight satunya Setelah melakukan Tiga aksi Si Voyager bakal masuk Ke status Refrain Yang gak bisa Di dispel Dan ngasih efeknya Tuh Kalau musuh Ngelakuin action Setelah caster Yaitu si Voyager Kalau musuh bakalan Dapet satu round Silent Gak bisa Ngebuff Gak bisa ngebuff Gak bisa ngebuff Gak bisa Gak bisa Ngecounter juga Di Lumayan banget sih Ini skill silent Ini tuh Dan untuk insight Keduanya Ya sama kayak Insect Dua karakter-karakter lain Rata-rata Ini nambah damage Sebesar 8% Ya Pas mulai battle Dan untuk Insect 3 nya Skill Refrain Skill yang Insect 1 tuh Gak cuma Dapetin Refrain doang Gitu Jadi ke enchant lah Jadi sekarang Ketambahan sama Efek shield Efek shield ini tuh Bisa Bikin musuh Gak bisa Ngeluarin ultimate Lumayan lah Buat ngecancel Ngecancel Ulti Kayak gitu sih Dan Itu Durasinya Satu round Kayak gitu Nah next Langsung aja Kita ke Portrait nya Ini kalau kalian lihat Portrait nya disebelah sini tuh Yah ini tuh Gak wajib sih Untuk si Voyager Bukan nama-nama Damage doang Kebanyakan Jadi gak wajib Buat dapetin Dupenya si Voyager ini Oke next Kita bahas Psychop nya Psychop paling cocok Menurut gue tuh Pertama Luxurious Laser Karena ultinya Voyager ini tuh Single target Jadi ini Psychop yang paling cocok lah Menurut gue Stat nya juga Nambah ulti damage Dan amplification nya tuh Atau efeknya tuh Tuga setelah kita Bisa ngeluarin ulti Damage kita bakal Nikat 5% Dan bisa di stack 3 kali Jadi maksimal 15% Untuk level 1 nya ya Untuk opsi lainnya Ya jelas lah Pake brave new world Kalo menurut gue Ini Psychop yang cocok Dipake siapapun Sama-sama nambahin ulti damage Terus kalo udah nge ulti Damage skill kita juga Bakal ikut nambah Ntar di level 1 nya Nambah 20% Jadi lumayan oke Nah selanjutnya Untuk resonance Gue prefer bikin Attack build sih Wanya kan Damage counter kita itu Scaling dari tergantung Attack Voyager ya Jadi makin gede Attack Voyager Makin sakit counternya Ini untuk contoh Resonance nya Di resonance 5 dan 7 lah ya Pertama cari attack percent 2 HP percent Terus tiganya Diversen Mental atau reality Empatnya damage bonus Terakhir Create rate atau create damage Itu buat yang Attack build gitu Yang jadikan support Nah next Untuk rekomendasi tim Seperti yang gue bilang Di penjelasan role tadi Voyager ini tuh Cocoknya jadi support Tapi detailnya Yang critical oriented Tama DPS kalian Ngelin critical Ya ini cocok disandingin Sama Voyager Base timnya Menurut gue Yang pertama Itu Regulus sebagai DPS Voyager nya support Terus medicine pocket Untuk healernya Regulus so far Salah satu yang oke sih Di DPS critical Sama-sama mental damage pula Untuk opsi Kalian bisa ganti DPS nya pake Lillia Dan healnya pake Tooth Fairy Ini juga bagus Ya kombinasiin aja lah DPS nya antara Mau Regulus atau Lillia Healernya mau medicine pocket Atau Tooth Fairy Tergantung kalian Kalau itu Nah untuk opsi budgetnya Untuk DPS Kalian bisa pake Eagle Dan Voyager nya jadi support Serta healernya bisa pake Balloon Party Balloon Party Bagus sih Soalnya dia bisa Efek counter juga Sama kayak Voyager Jadi main counter-counter lah Nah untuk DPS nya Kalian bisa Opsinya bisa ganti Eagle ke Charlie Dan catatan Portrait nya harus Portrait 3 lebih lah Untuk Charlie ini Kalau Eagle juga Portrait 4 Lanjut kita ke plus sama Minus dan kesimpulannya Pertama Plus nya dulu ya Pertama tuh Voyager ini tuh Salah satu karakter terbaik Buat counter Kalau menurut gue Kedua Dia punya banyak debuff Dan cloud control juga Tiga tuh Sinergi yang cocok banget Untuk tim critical Dan Keempat Voyager ini tuh Karakter versatile Bisa support Bisa jadiin sub DPS Survival juga bisa Yang ngetank Tapi tetap Paling bagus ya Support buat critical DPS Kalau menurut gue Next nya kita ke minus Pertama tuh Minus nya tuh Untuk ngeluarin debuff nya Yang ngurangin critical resist itu tuh Mesti digabung dulu sih Skill nya Karena ini tuh Game nya tuh Rain kartu-kartu Dan kartunya tuh random Gacha Makanya gue masukin di minus Soalnya kita gak bisa Ngeprediksi kartu yang selanjutnya keluar tuh Kartu apaan Kayak gitu Nah kedua Insect satunya tuh Agak susah ketrigger juga Itu jadi minus nya Kalau menurut gue Dan ketiga Buat bisa dispel ulti Mesti ke Insect 3 Itu perjalanannya panjang banget sih Kalau menurut gue Si Voyager ke Insect 3 Kan soalnya kita Prioritasin dulu DPS kan Buat Insect 3 Jadi Agak masih lama lah Voyager untuk ke Insect 3 Keempat Agak kurang Kalau DPS nya tuh Bukan critical oriented Jadi debuff nya tuh Gak kepake lah Kalau menurut gue Better Cari support lain lah Kalau DPS kalian tuh Bukan yang critical Critical oriented Kayak gitu sih Nah kesimpulannya Voyager ini tuh Karakter support Sub DPS DPS yang versatile Tapi paling bagus Ya tetep jadi support Buat DPS-DPS Yang critical oriented Dia punya banyak debuff Dan crawl control Bahkan bisa ngetank juga Karena bisa ngerangin Damage musuh juga Plus efek counter Yang sekaling dari attack Jadi cocok banget lah Kalian gacha ini karakter Kalau DPS kalian Macam Regulus Lilia Bahkan Charlie Dan kalian gak punya Sub DPS yang oke Ini rekomendat sih Buat digacha Kalau menurut gue Dan tentu aja Di Bull tuh Worth it banget Sampai Insect 3 Tapi Kalau dibandingin Sama Tooth Fairy Lebih work mana kan Soalnya ini Bannernya Nongolnya Deketan Balik lagi Itu tergantung Tim kalian Butuh support Yang untuk critical oriented Untuk DPS-DPS kalian Atau kalian butuh healer Kayak Tooth Fairy Ya itu kuncinya sih Butuh support Atau sub DPS Atau kalian butuh healer Disitu dulu Sekian Untuk penjelasan Dari Voyager ini Bannernya baru aja Nongol kemarin-kemarin Duluan sebelum Bannernya Tooth Fairy Tooth Fairy sendiri Biasanya nongol Jam 10 malam Waktu Indonesia Barat Hari ini Ya beda 12 jam lah Sama di US kan Jadi ya Sekian video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Share, komen, dan like videonya Sampai ketemu di video berikutnya See you Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya 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 Sampai jumpa di video berikutnya